Ya, karena diduga menyebabkan banjir, sejumlah bangunan liar dirobohkan Satpol PP Kota Semarang. Bangunan-bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha itu berdiri di atas saluran air. Ulungan anggota Satpol PP Kota Semarang selin siang membongkar tujuh bangunan liar yang berdiri di atas saluran air di kawasan Sendang Mulyo, Semarang, Jawa Tengah. Keberadaan bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha itu merasahkan warga, lantaran diduga menyebabkan banjir. Namun, pengelola tempat tersebut tidak mengindahkan teguran dari pengurus RT dan RW, sehingga warga meminta bantuan Satpol PP Kota Semarang. Jadi, pembungkaran ini adalah permintaan dari warga, karena keberadaan kiosk PKN. Selama pembungkaran, pemilik bangunan tidak protes, karena mereka tidak memiliki izin untuk mendidikan bangunan di tempat tersebut. Alim Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.